Halo guys, kembali lagi di channel Mikrotik Indonesia dan selamat datang bagi teman-teman yang pertama kali mampir di channel ini The Dood merupakan software monitoring jaringan dari Mikrotik dan ini bersifat gratis, The Dood memiliki banyak sekali fitur-fitur menarik dan pada video kali ini kita akan membahas salah satu fiturnya yaitu chart atau grafik dengan chart ini kalian bisa membuat visualisasi data berbentuk grafik dan kalian bisa tentukan data apa saja yang akan ditampilkan bagi teman-teman yang penasaran bagaimana kita membuat chart, bagaimana cara mendapatkan datanya silahkan tonton video ini sampai selesai dan bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu dan juga klik tombol lonceng agar kalian bisa mendapatkan notifikasi ketika kami update video baru kami juga memiliki video-video tutorial mengenai The Dood yang teman-teman bisa lihat di playlist The Dood di channel ini disana terdapat informasi-informasi seperti apa itu The Dood kemudian bagaimana cara menginstallnya kemudian bagaimana cara menggunakannya dan beberapa tips-tips untuk memanfaatkan tools-tools yang ada di The Dood untuk video kali ini kita akan membahas salah satu fitur yang menarik yaitu chart pada The Dood jadi disini saya sudah menyiapkan CCR1009 sebagai The Dood Servernya kemudian disini ada hub ac-late yang akan saya gunakan untuk melakukan pengetesan nantinya jadi kita sekarang cek dulu, kita cek Router saya, disini kita login dan disini sudah ada menu Dood, kemudian saya cek di System Package, disini juga sudah terinstall Dood jadi di Router saya ini sudah ada The Dood Servernya kemudian setelah kita pasang The Dood kita juga harus mengaktifkan nya kita ke menu Dood kemudian Settings disini juga sudah saya enable berarti The Dood ini sudah siap digunakan selanjutnya kita bisa membuka menggunakan aplikasi The Dood kita buka aplikasi The Dood nya kita isikan IP nya kemudian kita connect nah untuk login kedudut ini untuk IP, port, username, dan password nya itu sama ketika kita login menggunakan Winbox kita connect nah disini masih kosong, belum ada apa-apa untuk membuat chart untuk membuat chart itu kita ada di menu sini di sebelah kiri ada Charge ini masih kosong untuk membuat kita cukup klik tambah atau plus kemudian mau kita kasih nama apa misalkan internet kemudian kita OK dan di dalam chart internet ini juga masih kosong tidak ada apa-apa nya kita harus menambahkan dulu chart ini mau diisi apa kita tambahkan dan ternyata di bagian source ini unknown tidak ada data apa-apa berarti kita harus menambahkan data apa yang mau dibuat sebagai chart kita cancel dulu kita cancel lagi kembali kemudian kita pergi ke menu Charge disini ada data source data source ini adalah data yang akan kita masukkan ke dalam chart nantinya kita harus memiliki data source ini dulu di dalam data source sendiri ada beberapa tipe yaitu tipe built-in atau bawaan itu akan muncul ketika kita menambahkan service di perangkat yang kita monitor atau bisa juga kita membuat link antar perangkat kemudian kita juga bisa mendapatkan data source ini dari SNMP untuk menggunakan SNMP pastikan target atau perangkat yang kita monitor itu sudah support SNMP jadi untuk perangkat-perangkat jaringan seperti mikrotik atau merk lain yang dia ini sudah support SNMP itu bisa kita ambil datanya kemudian kita juga bisa mengambil data source ini dari router OS command khusus roz command ini hanya bisa dilakukan untuk router OS mikrotik kemudian kita coba dulu karena kita akan menggunakan SNMP kita harus mengaktifkan SNMP dulu di router yang akan kita coba kita kembali ke Winbox kita aktifkan dulu SNMP kemudian kita akan menggunakan SNMP kemudian kita akan menggunakan SNMP kemudian kita akan menggunakan SNMP ini untuk CCR109 sebagai Dood Server kemudian saya juga ada router 1 lagi yang RP952 atau HPC Lite disini saya juga akan aktifkan untuk SNMP kita akan menggunakan SNMP untuk menambahkan device atau perangkat di DATUDE ini kita tambahkan baru untuk device-nya yang pertama adalah 192.168.89.1 itu adalah CCR kita klik Next untuk service-nya ini kita discover kemudian kita tambahkan 1 lagi untuk HPC Lite kita discover service-nya juga dan kita finish kita kembali ke bagian chart kemudian data source tadi disini ada banyak data source yang bisa kita gunakan seperti FTP, Ping, HTTP, SSH, dan lain-lain kemudian kita kembali ke Maps tadi misalkan kita akan menambah link atau kabel di DATUDE ini kita tambah link disini kita bisa memilih yang akan kita monitor itu device 192.168.891 atau 192.168.89.2 apakah CCR-nya atau HPC Lite-nya disini kita pilih CCR-nya dulu kemudian Mastering Type-nya saya pilih SNMP kemudian interface-nya interface-nya yang akan terkoneksi ke HPC Lite-nya saya pilih yang ether6 kemudian tipe-nya saya pilih yang Fast Ethernet kemudian kita finish jika kalian sudah mengaktifkan SNMP seharusnya akan terlihat Rx dan Tx-nya jadi kalian sudah bisa memonitor link-nya ini kita bisa klik dua kali di link-nya ini kemudian di bagian Tab History kalian bisa aktifkan Grab Bit Rate agar bisa tersimpan historinya atau riwayatnya kemudian kalian bisa kembali ke Chart tadi kemudian ke Data Source disini ada data baru yaitu ether6.tx dan ether6.rx ini bisa kalian gunakan untuk membuat Chart tadi kita kembali ke Chart disini sudah ada internet yang sudah kita buat tadi kemudian kita klik dua kali disini kalian bisa tambahkan Data Source baru kemudian Sourcenya kita arahkan ke ether6.rx kita klik OK kemudian tambahkan lagi ke ether6.tx sampai saat ini kalian sudah mencoba untuk membuat Chart dari Data Source yang built-in dari kita membuat Link tadi selanjutnya kita juga bisa membuat Data Source dari SNMP dari SNMP yang bisa kita ambil dari perangkat yang kita monitor misalkan untuk mencari SNMP kita bisa lakukan SNMP work terlebih dahulu di perangkat yang kita monitor misalkan di Hub AC Lite bisa kita klik kanan kemudian kita klik Tools kemudian kita bisa klik SNMP work jika kalian sudah mengaktifkan SNMP seharusnya jika kalian melakukan SNMP work akan ada banyak sekali data-data yang bisa kalian gunakan kalian bisa mencari kalian bisa mencari data apa yang ingin kalian monitor misalkan saya ingin memonitor dari PoE Output karena Hub AC Lite ini ada PoE Output statusnya itu apa? kita bisa klik kanan kemudian copy OID kemudian ini boleh di-close SNMP work karena kita sudah punya OID kemudian kita kembali ke chart tadi dan di Data Source kita bisa tambahkan secara manual untuk Data Source ini kita klik tambah atau plus kemudian kita kasih nama misalkan PoE Status kemudian di bagian kode ini kita isikan OID Raw kemudian buka kurung tanda kutip kemudian kita isikan OID kemudian kita isikan OID di bagian paling depan kita tambahkan angka 1 seperti ini kita Apply dan kita tunggu sebentar kemudian kita pilih untuk device-nya ini juga harus dipilih tadi terlupa kita pilih untuk perangkat yang Hub AC Lite yaitu 192.168.89.2 kita Apply disini ada value-nya plus value-nya adalah 2 2 ini artinya kita cek dulu untuk PoE-nya adalah WaitingForLoad kita tes nih apakah ketika PoE-nya saya Force On atau dipaksa untuk aktif itu statusnya apa? ketika statusnya Powered On maka di bagian SNMP-nya berubah menjadi 3 untuk value-nya kita coba juga untuk untuk off atau kita matikan itu pastikan value-nya juga akan berubah disini value-nya berubah menjadi 1 berarti ini bisa kita gunakan untuk membuat chart kita pergi ke chart lagi kita membuat chart baru misalkan PoE status kemudian kita klik 2 kali dan kita tambahkan source-nya tadi dari PoE status kita klik OK jadi nanti teman-teman bisa tahu nih apakah PoE-nya nyala atau mati itu kapan jam berapa disini ada Reward-nya kemudian selain menggunakan SNMP teman-teman juga bisa menggunakan ROS COMMAND nah ROS COMMAND ini hanya bisa digunakan ketika teman-teman menggunakan mikrotik untuk target yang dimonitor untuk ROS COMMAND ini sebenarnya bisa menjadi alternatif ketika teman-teman tidak bisa mencari datanya menggunakan SNMP contohnya adalah hotspot active user nah teman-teman tidak bisa lihat dari SNMP maka teman-teman bisa menggunakan ROS COMMAND caranya bagaimana? cukup mudah teman-teman bisa kita coba di terminal coba buka router kemudian kita buka new terminal misalkan kita akan cek hotspot user active misalkan IP kemudian hotspot kemudian aktif kemudian bisa di print ternyata tidak ada ternyata tidak ada coba kita yang lain misalkan IP ROUTE PRINT di IP ROUTE ini ada 1234 4 ROUTE ini bisa kita gunakan sebagai data source misalkan kita menggunakan PRINT PRINT COUNT ONLY kita mendapatkan nilai 4 untuk IP ROUTE PRINT COUNT ONLY ini bisa kita gunakan di data source kita tambahkan baru data source misalkan kita kasih nama jumlah ROUTE kemudian untuk device device ini jangan salah pilih kita pilih yang hub ac lite 192.168.89.2 kemudian kodenya adalah ROS COMMAND kemudian buka kurung tanda kutip IP ROUTE PRINT COUNT ONLY sama seperti di terminal tadi kemudian kita Apply untuk kita menggunakan ROUTE COMMAND ini kalian juga harus saat menambahkan device untuk login ke ROUTE itu harus benar username dan password juga harus benar sehingga DUDE ini bisa masuk ke ROUTE OS kita cek data source untuk jumlah ROUTE disini sudah ada Last Value 4 kita coba kalau kita ganti kita tambahkan ROUTE misalkan di IP ROUTE kita tambahkan 192.168.89.1 sekarang saya memiliki jumlahnya 5 kemudian kita lihat di bagian data source ini sudah berubah menjadi 5 untuk Last Value maka sama kita bisa membuat ini di bagian Charge kita tambah baru misalkan jumlah ROUTE di jumlah ROUTE ini kita tambahkan untuk data source nya yang sudah kita buat tadi tentunya sudah jadi kita sekarang memiliki 3 3 chart yaitu jumlah ROUTE kemudian POE status dan internet dan ketiga chart ini memiliki data source yang berbeda-beda jadi itu cara kita menggunakan chart di DUDE cukup mudah kan jika kalian menggunakan chart ini kalian bisa memonitor atau bisa juga melihat riwayat-riwayat penggunaan seperti internet atau bisa juga banyaknya klien hotspot yang aktif banyaknya klien wireless yang aktif atau mungkin data-data lain seperti tadi POE status atau bisa juga seperti versi jika kalian ingin memonitor perangkat lain selain MikroTik kalian bisa menggunakan SNMP dan pastikan perangkat target nya sudah support SNMP kemudian jika kalian memonitor perangkat MikroTik dan kebetulan tidak menemukan value nya di SNMP kalian bisa memanfaatkan ROS COMMAND dan ROS COMMAND ini hanya bisa dilakukan di RouterOS MikroTik oke jadi sebelum video ini selesai ada satu pertanyaan untuk kalian bagaimana cara kita membuat data source untuk memonitor klien aktif PPPoE menggunakan ROS COMMAND jika kalian tahu jawabannya silahkan tulis di kolom komentar dan jangan lupa like dan share video ini agar bermanfaat untuk yang lain jika kalian belum subscribe silahkan subscribe dulu dan juga klik tombol lonceng agar kalian bisa mendapatkan notifikasi ketika kami update video baru terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video tutorial selanjutnya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax